Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke jadi di video kali ini saya mau nyobain main kirian di motor saya Dan disini saya sudah membeli paketan kirian hemat Yaitu disini ada roller, per CVT, per ganda, dan ring slide atau pulley Untuk spesifikasinya disini per CVT menggunakan 1500 RPM Lalu per ganda menggunakan 1500 RPM Dan untuk rollernya disini saya minta dibuatin racikan khusus buat akselerasi Biar enak buat nyalip-nyalip Untuk roller disini saya dikasih 9 gram 3 biji, 11 gram 2 biji, dan 14 gram 1 biji Setelah saya coba tes di jalan Dan untuk tarikan bener-bener ngebetot banget cepet naiknya Cuma saya kurang nyaman dengan kondisi suara mesin ngegerung ditambah bodi motor full getar Apalagi dipake boncengan berasa banget getarannya Alhasil pada waktu itu juga saya membeli roller ke bengkel dengan berat 12 gram rata Dan setelah dites untuk suara ngegerung dan getaran di motor berkurang, gak separah sebelumnya Dan saya juga memesan kembali rumah roller 1 set dengan spesifikasi jalur roller sudah dikerok dan juga sudah dibubut 13,5 derajat Tujuannya untuk mengakali biar top speed gak kecil-kecil amat Nah oke jadi hari ini saya mau nyoba ngetes performa motor ini setelah kemarin kita upgrade kirian Nah untuk alasan kenapa rollernya saya ganti Dikarenakan di settingan yang awal itu yang rollernya ringan Motor suaranya itu ngegerung parah ditambah bodi motor bener-bener getar gitu Tapi untuk tarikan emang enakan yang awal cuma ya itu dia suara motor ngegerung ditambah bodi motor full getar Jadi gak nyaman lah pake settingan yang kemarin Lalu saya juga beli rumah roller 1 set Kenapa beli rumah roller 1 set alasannya adalah buat nakalin biar top speed gak kecil-kecil amat gitu Mungkin bisa kalian nilai sendiri setelah di upgrade kiriannya top speed malah berkurang Menjadi 100 gitu Pake standar 2 aja udah 100 gitu limit Apalagi kalo pas dipake jalan kemungkinan 90 udah limit Nah jadi untuk rumah roller itu jalur rollernya saya beli yang sudah peruh ditambah Sudah bubur 13,5 derajat untuk rumah roller sama sipulinya Kenapa saya bikin enak bawahan ya tujuannya biar enak nyelit gitu ya Ya gini nih Kita akan nyelit mobil ini Disini kita ngetesnya jalannya ramah dulu nih Nah bisa kalian lihat Itu tarifannya bener-bener enteng gitu setelah saya upgrade Nah jadi setelah saya beli rumah roller 1 set dan juga naikin roller jadi 12 gram Alhamdulillah ada perubahan Akselerasi dapet ditambah top speed juga lumayan dapet yang standarnya 110 sekarang jadi 120 lebih Nah jadi enaknya pake settingan merasihkan akselerasi itu jadi enak dibuat untuk nyelitin lagi Nah jadi enaknya pake settingan merasihkan akselerasi itu jadi enak dibuat untuk nyelitin lagi Oke kita akan kembali gak sampai mentok di trek ini nih lumayan dong Tapi jalannya agak berkelompang gitu lumayan takut juga sih Wah ada motor tuh di depannya Oke guys kita coba geber dari yang nol Kita coba 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 wah anjir benar-benar ini cepat naiknya ngeri suara asli ngeri ngedenger suara mesin kita gaspol lagi anjir benar-benar asli ini tarikannya enak banget wah anjir nah ini sering ada suara kayak ngegeber-geter gitu di bagian cintinti wah anjir 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 wah anjir